Pemirsa pasca kerusuhan yang terjadi di kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya beberapa waktu lalu, sebanyak 28 warga kesempatan hamparan rawang kota Sungai Penuh mengungsi. Atas peristiwa tersebut, pemerintah kota Sungai Penuh merencanakan pemulangan ke-28 warga tersebut. Pemerintah kota Sungai Penuh menyiapkan dana sebesar 200 juta rupiah untuk biaya pemulangan warga Sungai Penuh yang mengungsi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Pemkot Sungai Penuh akan membiayai kepulangan puluhan warga Sungai Penuh dari Wamena ke kampung halaman sekaligus pemberian uang saku. Wali kota Sungai Penuh, Asafri Jayabakri mengatakan, setelah mendapatkan informasi bahwa ada warga Sungai Penuh terjebak akibat kerusuhan di Wamena, Pemkot Sungai Penuh melakukan koordinasi dengan warga yang berada di Wamena. Dari koordinasi tersebut dinyatakan puluhan warga Sungai Penuh dalam keadaan aman dan sehat. Ke-28 warga Sungai Penuh tersebut saat ini telah mendaftar untuk mengungsi ke Jayapura dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Usai mengungsi puluhan warga tersebut akan diterbangkan ke Jakarta. Terusuhan yang terjadi di Wamena Jaya. Dengan mencari solusi untuk pemulangan mereka. Untuk kota Sungai Penuh itu ada 28 warga itu keseluruhannya di Lamparan Rawang. Kondisi mereka sekarang Alhamdulillah sudah sehat, afian, aman. Tinggal pemulangannya ke Jakarta, ke Jambi, dan ke Sampai. Nah itu kita sudah memutuskan alokasi dana untuk penerimaan itu, tiket, pesawat, dan uang satu. Sehingga sampai ke, sudah penuh ini, itu sudah kita tinggal pencairannya dan itu akan dikirim langsung. Komunikasi kita dengan mereka insya Allah lancar, ya. Sebenarnya melalui pacar matang barang rawang, ya. Mereka ada sehat-sehat saja, hanya saja mereka barang-barang mereka sebagian besar diambil lagi, diambil dirampas, itu saja. Kerusuhan yang terjadi di Wamena Jaya Wijaya, Papua pada Senin lalu membuat sejumlah kantor pemerintahan dan rumah terbakar. Selain itu puluhan warga si Peltur menjadi korban dalam kerusuhan tersebut. Tidak hanya penduduk asli, masyarakat dari luar Papua pun turut menjadi korban. Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan hamparan rawang kota Sungai Penuh, terdapat 28 warga kecamatan hamparan rawang yang berada di Wamena, dan hingga hari ini belum juga dievakuasi dari daerah konflik tersebut. Fendri Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!